Memanfaatkan limbah kaca, seorang perajin manik-manik di Jombang bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah. Sementara di Pasuruan ada jasa reparasi bunga anggrek, agar tanaman anggrek Anda bisa cepat berbunga. Berikut liputannya. Tanaman anggrek memang membutuhkan perawatan khusus, bahkan ada yang sulit berbunga. Namun di tangan hudan dar diri warga Pasuruan Jawa Timur, anggrek-anggrek bisa direparasi agar cepat berbunga. Untuk mereparasi anggrek, hudan akan membongkar pot, kemudian mengeluarkan semua anggreknya. Selanjutnya, anggrek yang akarnya masih bagus akan dipilih untuk ditanam kembali. Kemudian anggrek tersebut diberi cairan obat, lalu dimasukkan kembali ke dalam pot, ditambahi media arang. Diperkirakan bunga anggrek katlia ini akan berbunga pada dua bulan mendatang. Gampang-gampang susah. Sebenarnya sih kalau tahu, sudah paham klonya, sudah santai. Dari hasil budidaya anggrek ini, hudan mampu mendapatkan omset mulai 8 hingga 10 juta rupiah per bulan. Sementara untuk jasa reparasi anggrek, hudan tidak pernah mematok harga. Inspirasi lainnya datang dari Nur Wahid, seorang perajin manik-manik di desa Plumbon, Gambang, Kecamatan Gudwa, Kabupaten Jombang. Nur Wahid membuat beragam kreasi yang terbuat dari manik-manik, seperti kalung, gelang, gantungan masker, hingga tasbih. Omsetnya bisa mencapai 30 hingga 60 juta rupiah per bulannya. Uniknya, semua manik-manik yang ia gunakan terbuat dari limbah kaca. Caranya, kaca yang sudah dihancurkan kemudian dipanaskan hingga dibentuk memanjang sesuai ukuran manik-manik. Kemudian potong kecil batangan kaca dan dicici bersih, kemudian dirangkai. Harga manik-manik ini bervariasi, mulai dari 20 ribu hingga tak ternilai. Pasalnya, manik-manik yang diproduksi terbilang melestarikan budaya Nusantara, karena Nur Wahid membuat beragam macam bentuk, seperti manik-manik Kalimantan, Toraja, hingga Irian. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!